Assalamualaikum selamat datang di channel seni dan teknologi ya teman-teman ya oke di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y12S atau untuk modelnya itu Vivo V2026 ya seperti inilah tampilan belakangnya jadi karena HP ini kata orangnya lama nggak dipakai karena rusak LCD nya setelah diganti LCD dia lupa kunci layarnya ya nah ini LCD nya masih baru temen-temen ya lalu di reset sama pemiliknya akhirnya tampilannya seperti ini bisa dilihat di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok ya teman-teman ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya untuk membuktikan kita sambungan dulu ke jaringan Wifi temen-temen ya oke langsung saja kita mulai tutorialnya temen-temen saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya karena prosesnya lumayan panjang ya temen-temen ya saya pastikan jika kalian mengikuti video ini kalian berhasil dan sama aja ngirit sekitar 100.000 jika dibawa counter ya Oke sebelum lanjut kita ngopi dulu biar makin smooth ya makin semangat Alhamdulillah oke maaf kita lanjutkan kembali videonya temen-temen ya oke langsung saja ditampilan ini kita pilih mulai dulu ya kita sambungan dulu ke jaringan Wifi temen-temen oke selanjutnya disini tinggal kita naik-naik saja kita pilih Indonesia disini kita pilih setuju oke disini kita sambungan dulu ke jaringan Wifi atau sepat juga bisa tentunya kita sambungan dulu ya oke untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak temen-temen ya pastinya terkunci temen-temen setelah lupa kunci layar lalu direset pasti dia tetap minta kunci layar temen-temen atau jika kita ingat kita bisa masukkan email dan passwordnya oke kita tunggu dulu masih proses ya disini kita percepat sedikit karena biasanya itu membutuhkan sinyal yang stabil sekitar satu hingga dua menit ya proses disini tentunya jadi kita percepat sedikit videonya oke setelah kita percepat akhirnya tampil seperti ini disini kita pilih saja jangan salin ya temen-temen Oke kita pilih jangan salin kita tunggu sebentar lagi masih proses ya kita tunggu sebentar Oke masih masih memeriksa info ini bisa kita lihat verifikasi pola ya karena disini memang kasusnya lupa kunci layar jadi tentunya kita enggak tahu temennya lalu di posisi ini langsung saja kita pilih gunakan akun Google saya ya temennya karena kita tidak tahu kunci polanya temennya jadi kita pilih saja yang bawah gunakan akun Google saya ya kita pilih yang bawah ini yang biru ini temen-temen Oke kita klik Oke kita tunggu masih memeriksa info kita tunggu sebentar bisa kita lihat disini verifikasi akun ya temen-temennya Nah ini verifikasi akun perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disingkronkan dengan perangkat ini ya sebenarnya jika kita ingat email dan passwordnya ya tinggal kita login kan saja namun jika kita lupa email dan passwordnya tentunya kita harus menghapusnya temen-temennya atau membaipas server pay akun Google nya temen-temennya bisa dilihat ya pada pojok kiri atas masih ada ikon gambar gembok ini menandakan kalau HP ini masih terkunci akun Google ya dan disini sudah kita sambungkan ke jaringan wifi temen-temennya karena untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya temen-temennya Oke langsung saja disini akan kita kita mulai tutorialnya pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal paham temen-temennya langsung saja disini di tampilan ini kita bisa aktifkan tolback nya ya caranya ada dua ya untuk mengaktifkan tolback kita tekan secara bersamaan tombol volume atas dan tombol volume bawah namun jika tombol volume kita rusak kita bisa melalui di tampilan depan halu ya temen-temennya Oke untuk syarat yang pertama pastikan kita sudah menyambungkan ke jaringan wifi atau hotspot ya di sini kita sudah menyambungkannya temen-temennya bisa kita lihat pada pocok kanan atas ya ini wifi nya sudah tersambung ya temen-temen Oke langsung saja di tampilan ini kita aktifkan tolback nya temen-temennya untuk mengaktifkan tolback ada dua cara kita bisa menekan secara bersamaan ya tombol volume atas dan bawah secara bersamaan kita tekan maka langsung ada notifikasi aktifkan ya Oke Nah seperti ini saja temen-temennya namun ada beberapa temen yang komen Bang bagaimana jika tombol volume kita rusak ya kita bisa melalui tampilan depan halu ya temen-temen Oke langsung saja kita praktekkan ya buat temen-temen yang tombolnya rusak kita praktekkan lewat tampilan depan halu lalu kita pilih pengaturan pelengkap untuk pembacaan ya temen-temen Oke langsung saja kita pilih nah ini yang bawah selanjutnya di sini kita pilih tolback yang bawah juga lalu selanjutnya kita jentang pada gunakan tolback maka di sini tolback langsung aktif ya temen-temen Oke selanjutnya di tampilan tutorial tolback ini kita gariskan huruf L secara cepat jangan terputus ya oke langsung saja kita praktekkan kita gariskan huruf L ya temen-temen ya oke nah seperti ini selanjutnya di tampilan ini kita pilih setelan tolback ya temen-temen ya caranya kita ketuk sekali untuk memilih lalu kita ketuk dua kali untuk membukanya ya oke kita ketuk dua kali untuk membukanya kita ulangi mungkin tadi kurang pas nah seperti ini oke kita ulangi lagi maka akan ada tampilan setelan tolback seperti ini selanjutnya di sini kita scroll ke bawah menggunakan dua jari ya kalau satu jari nggak bisa harus kita scroll menggunakan dua jari ya oke kita scroll ke bawah selanjutnya kita pilih setelan developer nomor dua dari bawah ya nah ini kita pilih setelan developer sama seperti tadi caranya kita tekan sekali untuk memilih dan kita tekan dua kali untuk membukanya ya nah seperti ini selanjutnya di sini kita hilangkan centang pada jelajah dengan sentuhan nah ini ya temen-temen ya kita hilangkan centangnya oke kita ketuk dua kali untuk membukanya lalu kita pilih oke kita ketuk dua kali lagi maka di sini jelajah dengan sentuhan sudah tidak aktif setelah jelajah sentuhan kita non aktifkan di sini sudah bisa disentuh layarnya dengan normal ya temen-temen oke selanjutnya di tampilan tolback ini setelah kita non aktifkan jelajah dengan sentuhan selanjutnya kita aktifkan keyboard braille nya temen-temen ya sebelum kita aktifkan keyboard braille nya jangan sampai kita salah pilih kembali ya entah sengaja atau tidak tidak sengaja kita salah pilih tertekan tombol kembali maka kita nggak bisa lanjut lagi ya kita harus meresetnya ulang lalu mulai dari awal lagi temen-temen ya oke jadi jangan sampai kepilih atau kepencet tombol kembali di pojok kiri atas atau kiri bawah ya temen-temen ya oke kita lanjutkan tutorialnya selanjutnya kita aktifkan keyboard braille nya temen-temen ya oke kita aktifkan keyboard braille nya saya ulangi lagi jangan sampai salah pilih kembali ya temen-temen kita buka keyboard braille lalu selanjutnya kita pilih siapkan keyboard braille yang paling atas ya nah ini selanjutnya kita pilih setelan lalu kita centang pada keyboard braille tolback ya nah ini lalu kita pilih oke eh maka disini tahap awal sudah selesai temen-temen oke lalu selanjutnya kita bisa kembali kembali terus hingga ke tampilan awal ya pokoknya disimak terus jangan skip ya biar tidak gagal paham ya temen-temen oke kita pilih saja kembali kembali terus hingga ke tampilan awal oke kita pilih kembali ya hingga ke tampilan awal setelah seperti di reset tadi temen-temen ya oke kita pilih saja kembali terus hingga ke tampilan halo seperti ini selanjutnya di tampilan halo ini kita non aktifkan tolback nya caranya kita tekan nantan secara bersamaan volume atas dan bawah maka akan ada tampilan seperti ini lalu kita pilih aktifkan lalu kita pencet lagi ya karena tadi ini tutorialnya untuk tombol yang rusak jadi kita bisa buka lagi setelan yang bawah ini temen-temen lalu kita non aktifkan tolback nya caranya hanya seperti itu untuk yang tombolnya rusak ya oke tinggal kita non aktifkan saja seperti ini temen-temen oke selanjutnya kita bisa kembali dulu hingga ke tampilan halo tadi ya lalu kita pilih mulai di tampilan ini selanjutnya kita naik-naik saja dulu kita masuk ke jaringan wifi temen-temen oke setelah tampil seperti ini kita pilih kembali kita masuk ke tampilan jaringan wifi nah disini ya temen-temen ya selanjutnya disini kita pilih lihat semua jaringan lalu kita pilih tambahkan jaringan lalu di tampilan ini kita tekan kemudian tahan tombol spasi nah ini ya kita tahan tombol spasi lalu kita pilih keyboard braille tolback ya yang ini kita centang lalu kita pilih yang atas aktifkan di setelan aksibilitas selanjutnya kita pilih menu aksibilitas dan kita aktifkan pintasan menu aksibilitas selanjutnya kita izinkan lalu kita pilih oke maka di pojok kanan bawah ada ikon gambar orang karena pintasan menu aksibilitas ini akan kita gunakan ya oke langsung saja kita pilih atau kita klik saja pada ikon gambar orang lalu kita pilih asisten lalu selanjutnya di tampilan ini langsung saja kita ucapkan buka setelan ya temen-temen oke kita ucapkan buka setelan buka setelan oke selanjutnya kita pilih ikon Google yang pojok kiri ya maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan browser seperti ini selanjutnya di atas kita hapus lalu kita ganti huruf V saja ya selanjutnya di tampilan dan ini kita pilih yang bawah ya kita pilih keyboard berikutnya selanjutnya di atas ini kita hapus ya kita hapus semua kita ganti huruf V saja ya oke kita ketikkan saja huruf V maka akan ada tampilan seperti ini selanjutnya disini kita pilih saja V upstore ya temen-temen ya Bang bagaimana jika di HP ku tidak ada V upstore kalian reset saja dulu HPnya ya lalu mulai dari awal ya temen-temen oke nah ini bisa kita lihat ya hanya kita ketikkan huruf V selanjutnya kita pilih V upstore nah ini maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan V upstore lalu disini kita pilih izinkan nah ini kita izinkan dulu selanjutnya di atas kita ketikkan saja activity launcher ya temen-temen oke nah ini kita pilih setuju dulu kita ketikkan activity launcher atau ACT saja biasanya sudah keluar ya nah ini bisa kita lihat disini ada dua activity launcher kita pilih yang bawah yang warna hijau Tosca ini ya oke langsung saja kita pilih dapatkan atau kita buka saja seperti ini nah ini kita pilih dapatkan selanjutnya dia langsung proses menginstall kita kita tunggu saja masih proses download nah ini langsung memasang udah selesai ya ini sangat cepat sekali karena ukurannya sangat kecil lalu langsung saja kita buka setelah terdownload ya temen-temen oke pokoknya disimak terus ya temen-temen jangan di skip biar tidak gagal paham selanjutnya disini kita klik pada kolom pencarian ya di bagian atas nah ini oke kita ketikkan FAC atau faktoritas juga bisa ya kita ketikkan saja FAC biasanya sudah keluar nah ini biasanya agak delay sebentar di tampilan ini kita tunggu oke FAC atau faktoritas juga bisa nah ini ya baru kita ketikkan FAC saja sudah tampil kita pilih yang nomor 2 nah ini temen-temen ya kalau untuk ketikan kompletnya faktoritas selanjutnya setelah kita buka faktoritas disini ada banyak pilihan ya temen-temen ya kita pilih engineering test yang nomor dua dari atas ya temen-temen oke nah ini jangan sampai salah pilih ya kita pilih engineering test kita tunggu selanjutnya disini ada tampilan seperti ini di atas bisa kita lihat ya ada engineering test 1 engineering test 2 dan engineering test 3 ya disini kita pilih yang paling kanan engineering test 3 ya temen-temen ya di tampilan ini oke bisa kita lihat jelas ya temen-temen ya disini ada engineering test 1 engineering test 2 dan engineering test 3 kita pilih yang engineering test 3 1 2 3 nah ini yang kanan selanjutnya di tampilan engineering test 3 ini Kita pilih back to home yang paling atas Nah ini ya teman-teman ya Pokoknya disimak terus Jangan di skip ya Biar tidak gagal paham Oke kita pilih yang atas Back to home Lalu selanjutnya di tampilan ini Kita pilih yang bawah Initial to English Oke kita tunggu Dia agak delay ya teman-teman ya Di tampilan ini Setelah kita pilih initial to English Oke kita tunggu Bisa kita lihat ya Ini adalah penampilan awal dari HP Vivo Y12S Setelah kita bypass FRP Akun Google ya teman-teman ya Biasanya di tampilan setelah Selesai bypass FRP Dia agak lemot atau delay ya teman-teman ya Kita tunggu sebentar hingga normal Oke Nah ini Selanjutnya nanti akan kita Rubah bahasanya menjadi Bahasa Indonesia ya Karena tampilannya masih Bahasa Inggris ya teman-teman ya Bisa kita lihat ya Disini masih delay Kita tunggu beberapa saat Oke Bisa kita matikan dulu Tombolnya Ini agak delay ya teman-teman ya Posisinya Setelah selesai bypass FRP ya Namun biasanya tidak lama Sekitar 30 detik mungkin ya Oke kita tunggu Masih delay ini ya Masih berat sekali HPnya Kita tunggu saja beberapa saat Oke Setelah normal nanti akan kita Rubah bahasanya menjadi Bahasa Indonesia Dan kita non-aktifkan kembali Untuk pintasan dari menu Aksibilitasnya teman-teman ya Oke Nah ini kita buka setelan ya Ini masih bahasa Inggris semua ya Selanjutnya nanti bisa kita Hapus juga untuk Aktiviti launcher yang kita Download tadi ya Nah ini masih ada untuk Pintasan dari menu Aksibilitas Oke kita buka setelan Selanjutnya kita scroll ke bawah Kita pilih sistem ya teman-teman ya Oke kita cari sistem Nah ini Kita langsung saja buka sistem ya Di tampilan ini Di tampilan pengaturan Kita buka sistem Lalu kita pilih Language and input Yang nomor 4 ini Oke Selanjutnya kita pilih Language Lalu kita pilih Lalu kita pilih Bahasa Indonesia Selanjutnya kita Tekan dan tahan Pada sebelah kanannya ini ya Kita tekan dan tahan Dan kita geser ke atas Oke kita tunggu Maka dia akan langsung berubah Menjadi bahasa Indonesia ya teman-teman ya Oke Selanjutnya disini Akan kita non-aktifkan juga Untuk pintasan dari menu Aksibilitas Karena tidak digunakan lagi ya Kita kembali lagi Ke pengaturan ya teman-teman ya Oke selanjutnya Kita cari pintasan Dan aksibilitas ya teman-teman ya Kita cari pintasan dan aksibilitas Nah ini ya Oke Selanjutnya kita pilih Aksibilitas yang paling bawah Oke Nah ini Selanjutnya kita pilih Menu aksibilitas Lalu kita hilangkan jantangnya Maka disini sudah Non-aktif Atau tidak ada lagi Untuk pintasan dari menu aksibilitas ya Selanjutnya kita bisa pilih Kembali ke pengaturan Lalu kita cek tentang ponsel Bisa kita lihat ya Ini ya nama perangkatnya V2026 Atau biasa disebut itu Vivo Y12S Kalau kita cek di Google ya teman-teman ya Dengan versi Androidnya 11 Dan untuk tingkat patch keamanannya 1 Mei 2023 ya Ini adalah tingkat patch keamanan terbaru Dari Vivo Y12S ya Disini sudah tidak ada lagi Update-an ya teman-teman ya Saya pastikan kalian 1000% berhasil Jika menonton video ini Dengan baik ya teman-teman ya Pokoknya disimak terus Jangan di skip Biar tidak gagal paham ya Walaupun kita cek lagi Disini tidak akan ada lagi Pembaruan Di HP Vivo Y12S ya teman-teman Oke Kita coba sambungkan dulu Ke jaringan Wifi Untuk memastikan ya Kalau ini adalah tingkat patch keamanan terbaru Dari HP Vivo Y12S ya teman-teman Nah ini HP lawas Jadi tidak ada lagi Pembaruan sistemnya ya Oke kita tunggu Bisa kita lihat disini Wifi sudah terhubung Selanjutnya kita cek ya Kita cek di Pembaruan sistem Apakah ada yang terbaru Atau ini sudah versi yang terbaru Bisa kita lihat ya Nah ini sistem ini Sudah versi yang terbaru ya teman-teman Oke Selanjutnya kita bisa hapus Aktiviti launcher yang kita download tadi ya teman-teman Karena sudah tidak kita gunakan lagi ya Oke Jadi seperti inilah ya Cara Bypass FRP akun Google Pada HP Vivo Y12S ya teman-teman ya Semoga saja video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti Jika ada yang ditanyakan ya Monggo di share video ini Ke teman kalian Saudara kalian Atau sosial media kalian ya teman-teman Agar lebih banyak yang tahu Untuk cara Bypass FRP akun Google Pada HP Vivo Y12S ya teman-teman ya Buat yang mau bertanya-tanya Tentang keluhan HP Anda Kalian bisa ikuti Atau follow Facebook kita ya Namanya juga sama Seni dan Teknologi teman-teman ya Oke Gitu saja Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya